Hai Junior, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap aman ya. Video ini masih seputar Alexa, yaitu cara membuat perintah suara untuk menyalakan dan mematikan lampu pintar dari Broadlink Best Con. Apa saja yang diperlukan diantaranya adalah smart lamp atau lampu pintar yang sudah bisa dihubungkan dengan jaringan atau wifi. Kali ini saya memakai dari Broadlink Best Con, speaker pintar Alexa, dan router sebagai penyedia wifi, aplikasi Amazon Alexa, dan aplikasi Broadlink. Jika belum mempunyai aplikasinya, install terlebih dahulu aplikasi terkait, lalu buat akun dan login sesuai yang telah diregistrasi tadi. Pastikan router wifi sudah ready dan bola lampu sudah terpasang serta sudah dinyalakan. Kembali ke aplikasi Broadlink, setelah login, aplikasi akan mengarahkan kita masuk ke halaman utama. Pada tampilan seperti ini, klik Add Device dan pastikan setting location dan bluetooth pada HP di mana aplikasi Broadlink terinstall sudah dinyalakan. Kemudian klik menu Add a new device seperti pada tampilan ini, kemudian klik menu General Wi-Fi Device. Pada menu Add New General Wi-Fi Device, klik submenu Smart Setup Mode. Lalu klik Next dan akan keluar tampilan seperti di layar ini, kemudian klik tombol Done. Akan muncul tampilan settingan network Wi-Fi-nya, jangan lupa memasukkan password yang benar jika Wi-Fi kamu di password. Jika semua langkah dan proses sudah benar, maka akan muncul tampilan setting up device seperti ini. Artinya, bola lampu yang tadi dipasang sudah terhubung dengan Wi-Fi, dan lampu tidak akan berkedip-kedip lagi. Dan ini juga artinya, lampu sudah siap diakses dan dikontrol dari aplikasi. Lanjutkan pengaturan Add Device seperti yang tampil di layar, pilih salah satu gambar Smart Bulb-nya, lalu klik Join the Room. Pilih nama ruangan di mana lampu kamu dipasang, lalu klik tombol Next, Name Your Device. Beri nama lampu kamu secara khusus agar mudah mengenalnya pada saat nanti akan dikontrol. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama seperti tadi untuk menambahkan lampu kamu berikutnya. Lakukan langkah ini sampai semua lampu terdaftar pada aplikasi Broadlink ini. Nah, jika semua lampu sudah terdaftar pada aplikasi Broadlink, itu artinya lampu sudah siap dikendalikan melalui aplikasi. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menghubungkan aplikasi Broadlink ke aplikasi Amazon Alexa. Login terlebih dahulu di aplikasi Amazon Alexa, kemudian setelah masuk ke tampilan halaman depan, klik menu More pada pojok kanan bawah. Dan pilih menu Skills and Games, lalu klik Searching berupa gambar kaca pembesar ini. Kemudian masukkan kata kuncinya yaitu Broadlink. Pilih dan klik menu Skill Broadlink seperti yang tampil di layar ini, lalu klik Enable to Use. Nah, akan muncul tampilan seperti ini yang artinya aplikasi Broadlink sudah bisa dikontrol melalui aplikasi Amazon Alexa. Langkah selanjutnya adalah mendeteksi dan menambahkan device baru berupa bola lampu tadi pada aplikasi Amazon Alexa. Klik gambar bola lampu seperti ini, atau klik tanda penemuan New Device seperti yang ditampilkan di layar. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, klik salah satu lampu, lalu klik Create a Routine. Create a Routine ini berguna untuk membuat perintah suara agar dapat mengendalikan lampu melalui voice command dari speaker Alexa Amazon. Setelah diklik, kita akan masuk ke tampilan seperti di layar ini. Lalu klik tanda plus pada pojok kanan atas ini. Klik Enter Routine Name untuk memberi nama perintah yang akan dibuat. Karena perintah yang pertama saya buat ini adalah untuk menyalakan lampu, maka saya memberi nama perintahnya Turn On The Light. Lalu klik When This Happens sebagai perintah suara yang dikenal Alexa untuk menyalakan lampu. Klik Voice dan ketik apa perintah yang kita inginkan. Klik Next pada pojok kanan atas, kemudian klik Add Action sebagai tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Alexa pada saat menerima perintah suara dari kita tadi. Actionnya Alexa terdiri dari dua. Yang pertama adalah berupa balasan suara, dan yang kedua adalah tindakan atau eksekusi pada lampu untuk menyalakan. Untuk action yang pertama, jika tidak mau boleh di-skip, tapi untuk action yang kedua itu harus di-setting. Karena jika tidak, saat menerima perintah Alexa tidak akan melakukan apapun. Untuk action yang kedua, cari ikon Smart Home lalu klik. Kemudian klik Like, lalu klik Select All. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik Power, dan pastikan tombol Power berada pada posisi On. Untuk setting Brightness, skip aja ya. Nah, sekarang tinggal atur urutan tindakan yang akan dilakukan oleh Alexa pada saat menerima voice comment. Apakah langsung menyalakan lampu, atau menjawab ucapan kita terlebih dahulu, baru setelah itu menyalakan lampu. Jika semua action sudah komplit, jangan lupa klik Save pada pojok kanan atas agar semua perintah tadi tersimpan di memori Alexa. Dan sudah dapat dipergunakan 1 menit ke depan. Berikutnya adalah cara membuat voice comment untuk mematikan lampu. Sama seperti tadi, pada menu Routine, klik tanda plus pada pojok kanan atas. Lalu klik Enter Routine Name, beri nama perintah untuk mematikan lampu. Klik Next pada pojok kanan atas, lalu klik When This Happened. Klik Gambar Voice, lalu ketik perintah yang kamu inginkan sebagai perintah suara untuk mematikan lampu. Lalu klik Next pada pojok kanan atas. Klik Add Action, scroll down, cari Smart Home, lalu klik. Klik Lights, lalu klik Select All. Klik Power, dan pastikan Power berada pada posisi Off, karena ini adalah perintah untuk mematikan lampu. Abaikan Setting Brightness, lalu klik Next pada pojok kanan atas. Setelah itu, klik Add Action lagi jika ingin menambahkan jawaban Alexa pada saat menerima perintah untuk mematikan lampu. Khusus untuk action yang satu ini, boleh di-skip jika tidak mau. Nah, sekarang tinggal atur urutan tindakan yang akan dilakukan Alexa pada saat menerima voice comment dari kita. Apakah langsung mematikan lampu, atau menjawab terlebih dahulu ucapan kita, baru setelah itu mematikan lampu. Oh iya, jangan lupa terakhir, klik Choose Device, lalu klik Speaker Alexa kamu. Jika semua action sudah komplit, jangan lupa klik Save pada pojok kanan atas agar semua perintah tersimpan di memori Alexa. Perintah ini sudah bisa dipergunakan 1 menit ke depan. Alexa, turn on the light. Alexa, turn off the light. Alexa, turn on the light B1. Alexa, turn off the light B1. Alexa, turn on the light B3. Alexa, turn off the light B3. Alexa, turn on the light B2. Alexa, turn off the light B2. Nah, Jernier, itu tadi adalah cara setting lampu pintar atau smart lamp Rode Link, dan sekaligus setting untuk mengontrol lampu tersebut dengan menggunakan perintah suara dari speaker Amazon Alexa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi. Dan Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!